selamat menikmati selamat menikmati RK Refresh kesan-pesannya Pak Yosef mengikuti RK Refresh ini apa? ya jadi kalau saya lihat kan selama ini saya ikut RK yang sebelumnya itu kan tidak mendalam kalau ini lebih mendalam dan membuat saya semakin rajin nanti semakin yakin gitu sebenarnya RK-RK sebelumnya juga sudah banyak manfaat yang sudah saya bisa rasakan terutama di rumah tangga yang sebelumnya juga agak sedikit ada gangguan sekarang juga sudah semakin baik semakin harmonis gitu? semakin harmonis itu masalah keuangan yang sebelumnya itu agak perantakan juga sekarang juga sudah semakin baik yang saya bayangkan itu saya ingin berpenghasilan sekian ternyata ternyata ya? ya sudah jadi sudah jadi wujud sudah jadi wujud? sudah jadi wujud jadi sudah waktu itu saya pikir kalau mau dapat penghasilan kayak gini ini saya mesti 20 tahun ini kalau dihitung secara logika logika mendapatkan uang itu harus sebenarnya saya ingin sebesar gini ternyata sekarang sudah wujud mendapatkan apa yang saya inginkan gitu loh oke dan anak-anak saya juga yang waktu itu walaupun dia punya pendidikan yang cukup tinggi ada 4 gelar susah dapat kerjaan 4 gelar? iya 25 tahun 4 gelar susah dapat kerjaan akhirnya di RK-RK di tiba-tiba ya saya tulis di buku Alkimis supaya dia dapat kerjaan tiba-tiba dia ditelepon dari kementerian dan diterima di situ dan sekarang 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 di situ dan kelihatan direkturnya juga sangat sayang dengan dia luar biasa luar biasa loh ya ternyata RK iya yang mobil pak iya mobil juga kan kita kan siapin garasi 2 sebelumnya belum ada mobil 2 garasi itu cukup buat mobil 2 2 2 padahal belum ada isinya dulu belum ada terus ya ada cuma hanya mobil perusahaan waktu itu kan oke oke sekarang itu mobil kita sendiri 2 sudah ada 2 juga iya iya udah mau nambah mobil lagi pak mau masih lagi anak-anak sudah tahu caranya kan iya iya ternyata mudah sekali kan iya bener oke yang penting kita ada satu keyakinan dan mau bergerak mau bergerak itu gak mungkin kita kan cuma diem saja gak mungkin iya 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 maksudnya Pak Yunus bicarakan itu butuh wadah saya sering bicara ke anak-anak saya kalau kamu mau kaya kamu mesti punya keyakinan ini salah satu ilmu RK ke keyakinan dan satu kamu harus ada wadah ada wadah seperti anak saya yang kecil kan sekolah Sep kelihatannya jalannya udah kebuka semua jadi yang bimbing dia Sep yang sangat baik waktu kita ke Aston Hotel biasanya kita ke Gerage Hotel gak dapet kemarin pulang kampung ke Aston ke Aston ternyata ketemu Sep Sep itu satu kampung jadi anak saya mau dibimbing itu juga jalan semuanya istilahnya terbuka gitu enak sekali kita lihatnya gitu Pak Yunus terima kasih ya kelihatannya semuanya terbuka gitu semua jalannya setelah tahu HGK TRK seperti ini lebih semangat lagi menjalani Pak? iya oke mungkin ada tips selain tadi mungkin ada tips apa untuk menjalani RK teman-teman yang di luar sebenarnya kan orang kalau menjalankan sesuatu itu seringkali tidak disiplin tidak tekun kenapa tidak disiplin dan tidak tekun karena mereka mungkin kurang percaya mau instan iya kurang kurang yakin karena semuanya kebutuh proses butuh kesabaran kita jalanin pasti nanti waktu kita jalanin jangan harap selalu dapat peristiwa yang menyenangkan belum tentu tetapi kita meyakinkan peristiwanya tidak menyenangkan ini mungkin ini menghantar kita ke satu jalan yang mungkin kita akan ke langkah yang lebih baik kita ketemu orang yang lebih baik ketemu orang yang membuka jalan untuk kita itu bisa jadi kita jangan harap jalanin ERK sama meminta 100 juta langsung mau instan tidak ada pasti ada jalur nanti pasal kita sabar kita jalani dan kita mesti cari wadah mungkin mesti banyak keluar ketemu orang bagaimana itu nanti kita akan dibawa ke jalan situ berarti kunci sukses itu tiga ya apa tadi wadah ya skill attitude sama relationship harus ada wadah kalau tidak ada wadah susah tanpa wadah kita sulit jadi kalau kita jalanin ERK kita hanya di rumah tidur-tiduran keajaiban itu mesti perlu namanya sudah ada wadah mesti ada cari wadah oke terima kasih Pak Yosep kita beri aplaus karena buat garasi belum ada mobilnya ini punya mobil bahkan langsung dua loh dua Pak ya luar biasa baik terima kasih atas kenapa tanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah dulu saya ikut ERK pertama itu ya pertama itu kesehatan ya karena saya itu sudah pasang ring jantung kontrol tiap bulan rutin tapi ya sekarang Masih kontrol cuma rasanya enak aja pada ente enggak ada keluhan lagi gitu oke terus dari sisi keluarga ya saya sama istri kan tadinya ya sering lah kayak cek cok gitu ya oke oke akhirnya saya tulis di ibu alchemis salah satunya itu Alhamdulillah itu langsung berapa hari kemudian ada perubahan yang sangat drastis drastis ya oke saya merasakan itu oke oke intinya itulah kalau kita sayang kalau untuk yang sekarang lebih mendalam ya insya Allah nanti bisa saya rutinkan rutinkan saya niatkan itu 41 hari itu saya udah tekad bulat mungkin malam biar waktunya enggak keganggu ya soalnya kalau pagi terjatuh jam 7 tertawa ada sesuatu yang harus tidak bisa ditinggalkan jadinya mau kamu harus tertinggal untuk ke 41 harinya kalau sudah mengetahui bahwa RK ternyata penjelasannya seperti tadi RK refresh seperti itu ternyata RK seperti itu kalau enggak menjalankan apakah enggak eman-eman eman-eman sekali ya ya kan ya oke insya Allah itu saja masyarakat saya oke siap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terang salam bahagia terima kasih untuk dikenalkan nama saya Dima Dianto saya adalah pensiunan sebuah UWTN terkait pengalaman saya setelah menghubungi RK Mabinus ada manfaat besar yang saya menghubungi jadi awalnya memang kami saya tidak ragu ya setelah saya menghubungi ada beberapa misalnya yang bisa saya sharing pada teman-teman semua pertama adalah saya memang untuk RK ini memang bisa mengontrol dengan saya yang terkait salah aku tidak bisa berhubungi setelah saya menghubungi RK ini Alhamdulillah saya bisa mengontrol dengan baik saya menjadi sadar dan bisa mengatasi segala-segala yang memancing penuh saya yang kedua juga saya ini saya terkait dengan kerjikian Alhamdulillah saya juga merasakan keajaiban keajaiban dimana ada satu masa dimana saya mendapatkan tugas dari kantor saya waktu itu sehingga tanpa saya sangat-sangka saya disampaikan satu tugas dari kantor saya dimana itu pada Sabtu tidak mungkin kemudian juga pasal sakit saya pernah mengalami juga terlihat aneh saya penjualan dengan kantor bisa melatih terkait Alhamdulillah di kantor saya hilang ini mungkin ini hal yang luar biasa yang saya rasakan tapi kalau saya dengan teman-teman yang lain juga banyak juga yang lain yang mereka rasakan saya silakan kemudian apa yang saya sampaikan ini saya sampaikan yang setuju jujurnya tanpa ada suatu iming-iming atau paksaan dan kemudian bermanfaat maka bagi teman-teman semua yang saya tidak aceban mengikuti RK ini silakan kita berbicara RK terima kasih Assalamualaikum 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 Bapak Adi Purnomo oke oke Bapak Adi Purnomo manfaatnya RK untuk hidupan jenengan atau setelah mengikuti RK menjalankan RK apa yang terjadi dalam hidup saya akan ikuti RK dari RK 360 RK 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 sekarang saya ikut RK yang refresh kesannya RK refresh menurut penjenengan kalau RK refresh ini dari materi memang lebih mendalam daripada yang RK RPE jadi kita tahu tujuannya apa sebenarnya kalau kita yang dulu kan ikut aja manfaat yang saya rasakan pertama itu kesehatan saya merasa badan saya fit terus ini enak terus kedua kepercayaan diri emosi saya terkontrol selama ini kan mungkin ini juga KCP kan saya habis kena SP SP3 dalam perusahaan SP3 SP2 SP1 SP1 waktu itu kan ada perjadian terus sesudahnya berapa bulan kemudian saya dipanggil malah dipanggil saya dipromosiin lah saya kena S-back napas saya dipromosiin yaudah akhirnya yaudahlah saya terima dipromosiin sama teman saya ya itu ya mungkin itu dari RKA itu keajaiban terus yang kedua ya itu aja sekarang menghadapi orang ini juga saya lebih lebih bisa ngadepin gitu berarti sering menghadapi orang pak iya saya kan sering meeting sering gitu berarti kalau sering meeting seperti itu meditasi yang penurunan gelombang otaknya itu harus ditambah durasinya kenapa larinya ke cakra ajena cakra ajena ini fungsinya adalah untuk kebijaksanaan dan pengetahuan pak itu kalau panjena sering bisa jadi dealmaker panjena kan saya bilang tadi seperti itu yang terutama yang saya memang dari awal saya RKA pertama kejuan saya saya mau kesehatan dulu deh ternyata ya memang setelah RKA napas saya dari lebih enteng terus badan rasa fit itu aja berarti niatnya dirubah kemarin ke kesehatan sekarang ke kekayaan ya saya akan ke situ ada yang lain pak untuk cuma itu aja cuma itu aja yang penting itu latihan rutin memang males-malesan tapi dipaksain aja males-malesan tapi ada keajaiban ini coba kalau 41 hari mau lagi itu seperti itu oke Pak Adi oke tepuk tangan untuk Pak Adi selamat menikmati